. Pangkalan militer Amerika Serikat di Altang, Provinsi Homes Selatan Suriah, dilaporkan diserang oleh rudal atau drone. Tidak ada korban dalam serangan tersebut dan Komando Pusat Amerika menyalahkan milisi yang didukung Iran atas serangan tersebut. Laporan serangan muncul secara online sekitar pukul 10 malam waktu setempat pada 20 Oktober. Awalnya laporan menyebutkan drone bunuh diri dan beberapa pesawat. Seorang pejabat militer Senkom kemudian mengatakan kepada Sky News Arabia bahwa pangkalan itu menjadi sasaran serangan rudal, namun tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Penilaian awal mencurigai milisi yang didukung Iran, tetapi penyelidikan sedang berlangsung, pejabat itu menambahkan seperti dikutip dari Rusia Today, Kamis, 21 Oktober 2021. Laporan lain mengklaim, beberapa drone menargetkan pangkalan dari arah perbatasan Irak-Surya. Ada juga laporan tentang pesawat tempur yang menyerang sasaran di gurun sekitarnya, tetapi itu tampaknya adalah jet tempur Amerika yang melakukan serangan mendadak sebagai pembalasan. Belum ada informasi resmi siapa di balik serangan itu. Al-Mayaden TV melaporkan bahwa drone dan rudal menghantam barak dan bangunan luar. Tidak ada informasi resmi tentang korban jiwa. Namun, serangan itu menyebabkan kebakaran di pangkalan. Pangkalan militer Amerika di Altang didirikan pada tahun 2016 untuk melatih pemberontak moderat melawan pemerintah di Suriah. Sekitar 200 tentara Amerika dilaporkan dikerahkan di sana untuk mendukung kelompok militan Maghawir Al-Tawra. Kem pengungsi rukban juga terletak di daerah yang berbatasan dengan Irak dan Jordania. Suriah telah mengutuk semua kehadiran pasukan Amerika di wilayahnya sebagai tindakan agresi ilegal. Perang saudara Suriah telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Upaya oleh gerakan-gerakan seperti SDF untuk mengulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad mengalami kegagalan. Pasukan SDF dipersenjatai oleh sekutu dan Amerika Serikat, sedangkan tentara Suriah dipersenjatai terutama oleh Rusia. Rusia adalah satu-satunya negara yang secara resmi diundang ke Suriah oleh Presiden Bashar al-Assad. Terima kasih telah menonton!